mencari itu jawabannya ngawur juga itu gila ini ngarang-ngarang gak kearuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada gitu ya begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan gitu, recehan recehan, oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya dan oleh sebab itu saya kembalikan saya juga mendorator ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini katanya tidak menjawab pertanyaan tapi Gus Muhammad malah ngomongin pemerataan pembangunan itu kan tadi yang saya omongin Gus pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia Papua dan lain-lain, itu kan tadi sudah saya jawab intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris harus lebih memperhatikan masyarakat terutama yang ada di luar Jawa biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi menurunkan inflasi menurunkan gini rasio meningkatkan peluang kerja menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru itu tadi kan sudah saya jawab Gus, mungkin Gus Muhammad juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya terima kasih Masih ada waktu Pak Gibran, cukup? Tenang Tenang Cukup Bisa kami minta kerjasamanya? Baik, baru saja kita simak bersama calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 saling bertanya jawab Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka bertanya ke calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara silahkan Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih Masih ada waktu Bapak Gibran Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan Silahkan dilanjutkan Masih ada waktu Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor Sesuai dengan Greenflation ini adalah Greenflation adalah inflasi hijau Sesimpel itu Waktunya masih ada Bapak Gibran, cukup Kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab Waktu Bapak 2 menit Silahkan Baik Untuk mengatasi inflasi hijau Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler Dimana Sebuah proses Pemanfaatan produk ekonomi Pangan Misalnya Atau apa Produksi apapun Diproduksi Kemudian dimanfaatkan Direcycle Bukan dibuat Jadi bukan Barang itu Lalu dibiarkan Mengganggu Ekologi Nah Saya punya cerita Kalau bicara soal Recycle Seperti ekonomi hijau Saya Merasa berbangga Sebagai orang Madura Karena orang Madura itu Yang pertama dulu Mempelopori Ekonomi hijau Ekonomi sirkuler Dimana orang Madura itu tuh Yang mengumum Menguti sampah-sampah Menguti plastik-plastik Lalu di Olah Sehingga Sebenarnya Ekonomi sirkuler itu Sudah menjadi Kesadaran Masyarakat Nah oleh sebab itu Kalau untuk Mengatasi inflasi itu Tentu Yang paling gampang Kebijakan-kebijakan Diatur saja Jatahnya Disini kan Harus ada data Kecenderungannya disini begini Kebijakannya harus begini Kecenderungannya disini begini Kebijakannya harus begini Nah itulah yang Kita pahami Tentang Ekonomi hijau Ya Inflasi hijau Dan sebagainya Dan sebagainya Nah Sudara Banyak hal Yang harus Kita Lakukan Karena misalnya ya Ukuran Kemajuan ekonomi kita Selalu Diukur Dari Sekitar lima hal Misalnya Pertumbuhan Kemiskinan Ketimpangan Dan dua lainnya Tetapi ada satu yang harus ditambahkan Yaitu emisi Baik Pak Mahfud Waktu Anda habis Terima kasih Selanjutnya Kami persilahkan kepada Calon wakil presiden nomor urut dua Bapak Gibran Raka Buming Raka Untuk menanggapi Waktu Anda satu menit Silahkan Saya lagi nyari Jawabannya Prof Mahfud Saya nyari-nyari Dimana ini jawabannya Kok tidak ketemu jawabannya Saya tanya Masalah Inflasi hijau Kok malah menjelaskan Ekonomi hijau Prof Mahfud Yang namanya Greenflation Atau Inflasi hijau itu Ya kita kasih contoh yang simple aja Demo Rompi kuning Di Perancis Bahaya sekali Sudah memakan korban Ini harus kita antisipasi Jangan sampai terjadi di Indonesia Kita belajar dari negara maju Negara maju aja Masih ada tantangan-tantangannya Intinya Transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati Jangan sampai malah Membebankan Air Indi yang mahal Poses transisi yang mahal ini kepada masyarakat Pada rakyat kecil Itu maksud saya Inflasi hijau Prof Mahfud Terima kasih Masih ada waktu Pak Gibran Cukup Baik Terima kasih Sekarang Kita lanjutkan dulu Nanti akan ada waktunya Untuk memberikan support Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu Terima kasih Kita teruskan ya Kami persilahkan Calang Wakil Presiden Mbak Ruh 3 Bapak Mahfud MD Untuk merespon tanggapan Dari Bapak Gibran Raka Buming Raka Waktu Bapak 1 menit Dimulai ketika Bapak berbicara Silahkan Saya juga ingin mencari Jawabannya ngawur juga Gila ini Ngarang-ngarang Nggak kearuan Mengkaitkan dengan sesuatu Yang tidak ada Gitu ya Gini loh Kalau akademis itu Gampangnya Kalau bertanya yang kayak gitu-gitu Itu recehan Gitu Recehan Recehan Oleh sebab itu Itu tidak layak dijawab Menurut saya Dan oleh sebab itu Saya kembalikan Saya juga mendoratorin Tidak layak dijawab Pertanyaan kayak gini Tidak ada dijawabannya Terima kasih Cukup buat Pak Mahfud Masih ada waktu Bapak Saya kembalikan Cukup ya Baik Saya kembalikan Tidak ada gunanya Menjawab Ya Baik Bapak Ibu Demikianlah tadi Interaksi Talimsalnya jawab Antara calon wakil presiden Nomor urut 2 Dengan calon wakil presiden Nomor urut 3 Terima kasih Baik Bapak Ibu Kita lanjutkan ya Sesinya Kita selesaikan dulu Kali ini Giliran calon wakil presiden Nomor urut 3 Dan nomor urut 1 Untuk saling bertanya jawab Diawali dengan calon wakil presiden Nomor urut 3 Bapak Mahfud MD Untuk bertanya kepada Cawapres nomor urut 1 Bapak Muhaymin Iskandar Waktunya 1 menit Bapak Mahfud Dimulai dari saat Bapak berbicara Silahkan Iya Pak Muhaymin Calon wakil presiden Yang terhormat Pada tahun 2014 Kita berada Di posisi yang berbeda Saya menjadi ketua timnya Pak Prabowo Pak Muhaymin Di timnya Pak Jokowi Waktu itu Ada pertanyaan Dari Pak Jokowi Pada tanggal 5 Juli 2014 Kepada Pak Prabowo Pertanyaannya begini Pak Prabowo Saat ini Kita dihadapkan Dengan bencana ekologis Yang salah satunya Disebabkan oleh Kerusakan hutan Laju penggundulan hutan Penggundulan hutan Di negara kita Tertinggi Di dunia Nah Saat ini Situasinya sama Dengan tahun 2014 Seperti Yang kita diskusikan Sejak tadi Apakah Pak Muhaymin Setuju Bahwa Kita telah Gakal Menghentikan Kerusakan hutan Dan juga Food estate Sesuai dengan Penilaian Walhi dan Greenpeace Waktunya habis Selesai Terima kasih Kami persilahkan calon Wakil Presiden Nomor urut 1 Bapak Muhaymin Iskandar Untuk menjawab Waktunya 2 menit Dimulai saat Bapak berbicara Silahkan Yang patut Untuk bisa menjadi Alat ukur Adalah Bahwa Dari seluruh Rencana Mengurangi Deforestrasi Itu Adalah Berapa Prestasi Untuk melakukan Penghijauan Atau Reforestrasi Sampai hari ini Saya setuju Dengan Pak Makut Tidak ada Keseriusan Dan kesungguhan Untuk itu Bahkan Mau menyediakan Pangan nasional Saja Kenapa Tidak melibatkan Petani Malah juga Melakukan Penggundulan Gutan Dan gagal lagi Karena Apa Karena Tidak melibatkan Masyarakat Atau setempat Juga tidak Melibatkan Para petani Bahkan Merusak Keanekaragaman Hayati kita Sehingga Menurut saya Ini soal Keberpihakan Pak Makut Keberpihakan Kepada Pembangunan Yang berbasis Keberlanjutan Dimana Kita tidak akan Main-main dengan soal ini Ini soal nasib Generasi Prinsipnya satu Keadilan Keadilan ekologi Harus nomor satu Jangan pernah Membiarkan Keadilan ekologi Ini tidak terlaksanakan Dengan baik Yang kedua Keadilan iklim Yang ketiga Keadilan antar generasi Komitmen keadilan ini Termasuk komitmen keadilan Agraria Keadilan sosial Tidak dijalankan sama sekali Karena memang apa Tidak ada komitmen dan kesungguhan Konstitusi sudah ada Anggaran juga punya Kemudian undang-undang juga banyak Sekali lagi Komitmen dan kemauan sungguh Serta tidak abai Terhadap Taktukas dan tanggung jawab Sebagai pemerintah Oleh karena itu Nanti Kalau Amin dipercaya Insya Allah Yang paling pokok adalah Kesungguhan Komitmen Untuk melaksanakan Konstitusi dengan Sungguh-sungguh Berpihak kepada Rakyat dan lingkungan Bukan berpihak kepada Investor ataupun Pengusaha Waktunya masih cukup Pak Mohaimin Baik Kini kami persilakan Cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD Untuk menanggapi Waktunya 1 menit Baik Mulai dari saat berbicara Silakan Pak Mohaimin Kedepan itu Menurut saya Pemerintah perlu Melaksanakan Dua Putusan Mahkamah Konstitusi Yang dulu Saya Yang Membaca Fones itu Dan mengetokkan Pahamnya Pertama Mengakui Aktifis lingkungan Itu Sebagai subjek Hukum Itu Putusan MK Sekarangnya Kalau orang Bicara lingkungan Ditangkap Nah Itu berbahaya Bagi kelangsungan Lingkungan Hidup kita Lalu yang kedua Saya juga Udah pernah tuh Membuat putusan Mahkamah Konstitusi Dan saya sendiri Yang mengetok Palunya Agar Definisi Hutan adat Itu betul-betul Dibedakan Dari definisi Hutan negara Karena Definisi Hutan adat Yang sering dipakai Sekarang itu Sering Menyingkirkan Masyarakat adat Dari lingkungan Hidupnya Selesai Waktunya habis B woulda Waktunya habis Waktunya habis Waktunya habis Waktunya habis Terima kasih.